Halo teman-teman, balik lagi di video Solo Leveling Arrest ya Oke, jadi di video ini aku pengen bahas Developer Note ya Developer Note ini tuh baru dirilis kemarin jam 4 sore ya Ini barengan sama aku, live apa ya? Aku lupa sih, aku kayaknya live jam 5 sore dah Live Apex kemarin, ternyata malamnya aku pengen Solo Leveling ya kan live Tapi sampai jam 9 cok, main Jadi udah kecapean duluan gitu Jadi gak sempet live lagi untuk Solo Leveling Oke, jadi langsung aja ya Jadi disini kita bahas cepet aja Konten baru yaitu Battlefield of Chaos ya Nah, konten ini ditujukan untuk kita para player yang udah biasa farming di tier 10 Encore dan juga Instant Dungeon Kemungkinan ya, kalian supaya ngebuka konten ini kalian harus nyelesaikan tier 10 Encore sama Instant Dungeon dulu Kemungkinan nih, karena ini kan masih beta dan bisa berubah aja sewaktu-waktu dan kita gak tau gitu Perubahan apa ketika mereka bakal official release di server kita gitu ya kan Ini masih beta soalnya Oke Jadi kontennya ini tuh kita harus ngalahin random boss yang bakal muncul secara berurutan terus-terusan ya Nah ini gak tau nih Apakah, oh ini wave ya? Jadi kayak monster wave gitu Mereka bakal muncul terus-terusan dan kita harus cepet-cepet bunuh mereka gitu ya mungkin Oke Terus konten baru Jam Semua game Netmarble ya kan Seven Knight, Seven Knight 2 Seven Knight, Idle ada gak ya? Gak tau udah kalau Idle Terus, apa? Sekarang solo leveling Ada Jam-nya juga Dan ya, ini adalah awal mula gap dimana Spender dan juga F2P akan bener-bener terasa menurutku Karena di Seven Knight pun itu yang kita rasain jadi ya gak heran lagi sih kalau Netmarble bakal buat kayak gini Gitu ya Dan juga ini Jam ya Ini bisa di-unlock ke next level Jam Untuk nge-power up Sungjinwo, Hunter, dan juga bahkan Seido ya Wow, oke oke Jadi ini bakal Bentar, efek Jam-nya ini bakal ke semua konten atau ke konten tertentu aja Nah itu yang kita belum tau ya Tapi ya, ini adalah awal mula gap power antara Spender dan juga F2P bakal mulai membesar dan mulai keliatan banget gitu sih Oke lah Jadi siapin aja lah ya F2P bakal susah bersaing sama Spender Ya, ujung-ujungnya mekanik sih Yang ketiga adalah karakter baru ya Alicia Blanche Bahasa Perancisnya Blanche Bacanya gimana? Blanche ya kan Karena dia kan Hunter untuk story di negara France atau Perancis Dan juga Ini dia tanggal rilisnya itu tanggal 29 jadi seminggu lagi Dan kalau menurut Beta ya Menurut Beta sama League League kan berdasarkan Beta Jadi ya Kalau menurut Beta Dia ini bagus ketika Bukan bagus Tapi Dia minimal kemungkinan Supaya lebih mudah untuk Dimainin ya Itu ada di A1 Jadi ya persiapkan lah Apa namanya Resource kalian ya Kemungkinan dia minimal A1 baru kerasa bagusnya ya menurutku Karena A1 nya itu benar-benar ngebuat dia basic attack nya itu tuh lebih gampang buat di trigger gitu Dan persiapkan juga untuk artifact nya ya Artifact nya dia butuh solid foundation yang dimana Solid foundation itu set yang naikin basic attack dan juga core attack Jadi ya dia butuhnya itu Oke Jadi itu untuk si Alicia Next nya adalah sistem guild Guild disini aku harap sih ya Dia guild nya ini bukan satu server tapi cross server Karena kan kita gak bisa milih server nih Harusnya mereka menjembatani itu dimana kita pengen Satu guild sama temen-temen kita yang ada di server lain Karena kita gak bisa milih server Harusnya cross server Kalau gak cross server sih Apa gunanya juga cok guild ini Yang servernya sepi gitu ya kan Kan jelek banget cok Sistem guild ini kalau servernya sepi Jadi harusnya ini cross server Yang kelima adalah konten baru Workshop of Brilliant Light Oke ini masih bisa diganti ya Untuk judulnya Judul kontennya Jadi ini Ini gak tau sih Ini kalian celeng Oh tipe konten celeng Yang dimana akan banyak boss Kalau dari trailernya ya Ini boss-boss yang di story sih yang muncul Tapi nanti gak tau lah Kita bakal dikasih reward apa juga dari konten ini gitu Bahkan konten Battlefield of Chaos disini juga Kita gak tau dikasih Oh enggak Kalau gini kita tau Oh kita bakal dapet gems kah Atau ya Kita bakal dapet gems di konten baru ini Oke nice sih kalau kayak gitu ya Next nya Oke balance update ya Balance Akhirnya ada balance Bukan balance Ini kebanyakan buff juga sih Penyesuaian dan balance ya Backyoon Ho Secara overall ya Secara keseluruhan Damagenya bakal dinaikin Terus KTA nya bakal lebih mudah digunain Ketika dia nge-hit Untuk jarak pendek Oke Jadi kita bakal lebih mudah Untuk hit aja Waktu KTA Yang paling penting itu Overall damage nya dinaikin sih Keseluruhan damage nya ya Oke Untuk Ho Jinchul disini Super armor nya Dia bakal dapet super armor Jadi Dia bakal kan Wujinchul ini Team nya itu Team kom Apa bukan team Team sih Ya ini gerakannya Atau skill nya itu Skill combo ya kan Jadi Dengan dia punya super armor Yang dimana Dia gak bisa di interrupt ya Gak bisa digagalin Gerak-gerakannya Ini bakal ngebantu banget Buat dia Dapetin Potensi damage tertingginya dia Dengan skill-skill nya Oke Terus di A1 nya juga bakal Dibuff Terus cooldown nya Untuk medicine power Ketika Tagging out Tagging in Dia juga bakal Disesuaikan Oke Sama attack tempo nya Dia bakal dinaikin Kecepatannya Jadi dia bakal Lebih mudah untuk Ngecombo gitu ya Lebih cepat Lebih tepatnya Oke Baik Yunho Wait Baik Yunho masih mau Dibuff ini? Serius? Oke Untuk mencegah Situasi dimana Extreme attack Beast form Penalty Ya bener Ketika Battle nya itu lama Dia ini Gampang banget mati ya kan Karena Ya sekali lagi Itu dia bakal ngurangin HP nya terus-terusan Kalau heal nya gak bisa Ngekeep Apa Keep up sama HP yang hilang ya Dia bakal mati Dengan sendirinya Meskipun udah kita heal Sebanyak-banyaknya juga gitu Oke Dia bakal dinaikin Survive ability nya Di kondisi yang ekstrim What? Gila-gila Ketika ekstrim attack Beast form Akurasi dan Rigidity itu apa? Basic attack akan dinaikkan Jadi bisa membuat Attack nya itu jadi lebih Awasnya namanya Jadi lebih Jadi attack nya itu Basic attack nya Aduh ketutupan ya Jadi basic attack nya itu Jadi jauh lebih Gak bisa dihentiin gitu ya Tanpa henti attack nya Oke Bukannya dia emang Tanpa henti ya Dengan super armor nya Ya kan? Dari Skill ini nya Dari skill 2 nya Kalau gak salah Ini gak tau sih Nanti kita harus nyoba sih ya Jadi gimana ketika dia Udah di buff ini Yang paling penting sih Kalau dia bisa Hidup Tahan Sampai Fase 2 Di power of destruction Dia kemungkinan bisa masuk meta Power of destruction Tapi Selama power of destruction Selama power of destruction Gak bisa di bleed Menurutku Damage dia bakal turunnya Lumayan jauh Iya kayak gitu Oke Next nya Libura Untuk Libura sekarang Phantom Fox nya bakal Nge Oke Jadi Phantom Fox itu ternyata Untuk yang sekarang Libura Mereka punya Critical hit rate Sama critical damage nya sendiri Sedangkan nanti Ketika udah di buff Phantom Fox nya itu bakal Dapet Beberapa status Dari Libura gitu ya Jadi bakal ngebuat Phantom Fox nya itu Jauh lebih kuat Jadi dia bakal jadi Damage dealer yang Lebih bagus lagi Kalau sekarang mungkin Dia bakal lebih ke arah Support gitu Oke Wang Dongso Akhirnya ada buff Untuk Karakter elemen Wind Setelah si Wu Jinchul ya Yaitu Wang Dongso Sebagai Damage dealer utama Untuk Elemen Wind Dia bakal Dapet super armor Impulsive revenge Efeknya bakal Dinaikin Oke Bakal di improve Sebagai Jadi dia bakal Ngebuat Damage nya itu Lebih agresif Dan Keseluruhan Damage nya bakal Dinaikin Wtf Aku karena Aku belum buat Jadi aku gak tau Damage nya Wang Dongso Sekarang tuh Kayak gimana gitu kan Tapi dari sini Dia bakal Dibuff Abis-abisan sih Kalau dilihat dari sini ya Jadi dia bakal Lebih kuat lagi Untuk damagenya Terus Lim Taegyu Lim Taegyu Disini juga Dibuff Jadi dia Kurang efisien ya Oke Dia bakal Shoot and maneuver Volifier skill Akan di improve Tambahan juga Overall damage nya Damage keseluruhannya Juga bakal naik Ketika dia ada Di magic boost status Oke 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 Nice Dover monitor and weapon Are also to be buff To their current status Update tanggal 22 Lah sekarang dong Iya kan Oke Berarti ini Udah di Update ya Atau belum Kalau di kita UTC plus 0237 Berarti Ini UTC plus 7 nya Udah jam Setengah 10 tadi dong Ya harusnya Udah di Update dong Udah di buff Berarti Kemungkinan Yang ada di atas Atau yang di bawah nih Maksudnya Ya gak tau sih Kalau disini Di update detailnya pun Kayaknya Belum Ada Atau Udah ada di notice Belum kan Di notice belum ada Di update Juga belum ada Tanggal 22 Jadi ya Gak tau Jadi yang atas Atau yang bawah ini Aku gak tau Yang mereka Buff disini Di tanggal 22 Bulan 5 ini Dan Kenapa gak ada update Notice nya cu What the fuck Aku gak tau Kenapa Forum nya Solo leveling ini ya Update nya itu Goblok banget Seven Knight tuh At least sebelum Ketika MT nya dimulai Mereka ngasih update Detail tuh Tapi kalau solo leveling itu Update detailnya itu Justru setelah MT nya selesai Itu goblok banget Kita gak bisa Baca update detailnya Anjir Anjir Oke lah Jadi ya Lalu bakal ada Adjustment ya Ada penyesuaian lagi Untuk nanti SSR Minbyunggu Seo Jiwo Ema Cahein Cahein mau diapain lagi Cok udah OP Kayak gitu Di A0 nya Choi Jong-In Bakal di Adjust lagi juga Wah udah cok SR Pak Bamsi Song Chi Yul Jokyu Hwan SSR Vulcan Rage Ah Finally ya Finally SSR Vulcan Rage Ya Pentungan Pentungan Element Fire Apakah akan di Apakah dengan buff nya ini Bakal dia Jadi playable Atau gak nih Daripada Of Avaris Anjir Ayo lah Aku dapet pentungan nih Soalnya Tolong nih Debuff nya jadi Playable lah Tolong tolong Usable gitu Minimal Minimal lebih bagus dari SR lah Anjir lah Masa lebih jelek dari SR Hina banget Cok Oke untuk SSR Weapon Karena bakal Kalian bakal Susah Untuk dapetin SSR nya Nanti bakal Ada ya Fitur Dimana kalian bisa Evolve Evolve Weapon Jinwo Yang SR Ke SSR Nanti ya Ini udah pernah Aku bahas di Beberapa waktu lalu Waktu aku live Tapi ya Nanti bakal ada Lebih jelasnya Untuk kontennya Conclusion Oke Kesimpulannya adalah Battlefield of Chaos Jem sama hunter baru Alicia Blanche Final stack of Preparation Oke Berarti ini kemungkinan Yang bakal dirilis Di barengan Sama si Alicia Battlefield of Chaos Sama Jem Kemungkinan ya Kemungkinan Atau ya Nanti waktu update Di bulan depan sih Kemungkinan Terus Mereka juga Berusaha untuk Mempercepat Release nya Guild System Sama Workshop Of Brilliant Like Tadi Oke Habis itu udah Kayaknya gak ada itu Terus ada event Check in ya Kurasa udah banyak Yang dapet Bannernya ya Check in Jadi disini kalian Bakal dapet total 1 2 3 4 5 50 Tiket ya Jadi 5 kali multi Custom banner Sama rune chest Itu 1 2 3 4 5 Juga Jadi kalian bisa Dapet skill Rune Itu 5 juga Oke Sayangnya cuma rare ya Kenapa gak rare Sampai epic rune chest Gitu Aduh Rare doang Gak apa-apa sih Kita buka-buka Skill yang belum kebuka Anyway Jadi ya Kurasa kayak gitulah Untuk video kali ini Yang bahas Developer note Dimana Bahasnya kurang jelas Juga aku Jujur aja Karena Gimana ya Kayak aku Harus baca Sambil ngertiin ke kalian Itu kayak Gak biasa gitu Ya kan Maksudnya Aku harus baca Sambil ngertiin Apa sih namanya Ngeartiin Bahasanya langsung ke kalian Itu Jadi Mikirnya tuh Jadi 2 kali Itu masih belum biasa Aku sampai sekarang Gitu ya Jadi aku harus mikir Apa harus baca dulu Abis itu mikir Baru aku Nge-translate ke kalian Jadi makanya Agak lama Dan Malah jadi bingungin Sendiri gitu loh Buat aku Karena Ya aku harus ngasih Pendapatku juga ya Anyway ya Jadi kira-kira Developer note kayak gitu Apa yang membuat kalian Kecewa di developer note Kali ini ya Kalau aku sendiri sih Oke-oke aja ya Di jam sendiri Ya ini kalau di awal-awal sih Nanti gap antara spender sama F2P Pasti emang kerasa banget Ya kan Di awal-awal Tapi gak tau Nanti ketika Jaraknya itu bakal Apa Berkurangnya Atau hampir gak keliatan jaraknya Itu bakal butuh Berapa banyak Hari Gitu ya Berapa panjang gitu Untuk F2P Supaya mereka gapnya itu Gak terlalu jauh sama spender Nah itu yang gak tau Karena Kalau di Seven Knight ya Sebelum ada kayak Jem kayak gini Jewel Kalau di Seven Knight 2 Itu tuh Kita satu setengah tahun Ya F2P baru bisa Hampir ya Hampir setara sama Spender Literally Kita hampir setara sama spender Nah Setelah dirilisnya Jem atau Jewel Kalau di Seven Knight 2 Itu baru bener-bener Gapnya panjang banget Dan supaya setara sama mereka Sampai sekarang Udah satu setengah tahun Itu gak bisa Gak bisa hampir setara sama mereka Tetep aja Jarak kita tetep jauh Jadi Ya Ini gak tau nanti Di game solo leveling ini Bakal seberapa lama Supaya jarak kita sama spender itu Mulai gak ada Atau memperkecil jaraknya itu sih Dan ya Sisanya sih oke-oke aja Terutama buff-buff Hunter kayak gini Ini bagus banget sih Maksudku ya Hunter-hunter lama Gak akan ke out send Sama hunter-hunter baru ya kan Jadi itu yang bagus Tapi tolong lah Hunter element wind ini Diperbagus lah Tolong Masa ya gak ada yang Buat dinaikin Bahkan Park Hejin Dia bagus Kalau kalian udah punya A5 Terus kalian pakein destroyer Set 4 set destroyer Park Hejin itu bisa Literally ngebantu Tim kalian Ngespam ulti gitu Anyway ya Jadi kira-kira kayak gitu Untuk video kali ini Daripada kelamaan Semoga info ini membantu kalian Thank you for watching I'll see you guys In the next one I'll see you guys I'll see you guys I'll see you guys